Iris bela kaget hingga berkata kasar saat mengira Amar Zoni kalah judi 2 miliar rupiah konten prank Amar Zoni viral di media sosial seiring kabar kasus narkoba Amar Zoni untuk yang kedua kalinya salah satu kontennya adalah saat Amar Zoni mabuk di bulan puasa dan menipu Iris bela bahwa dirinya kalah judi online selain narkoba Amar Zoni juga main judi online sampai kalah 2 miliar bunyi keterangan yang disertakan Amar Zoni tampak mantap berakting seolah-olah sedang terpukul kehilangan uang 2 miliar rupiah udah deh aku tuh lagi kena tipu sayang aku tuh pusing aku kalah 2 miliar rupiah kata Amar Zoni namun demikian Iris bela terlihat serius menanggapi akting Amar Zoni dia spontan mengutarkan ekspresi marahnya kamu tuh pake otak lagian kamu kok bisa banget ya dari mana kamu bisa ditipu tutur Iris bela video Amar Zoni mengeprank Iris bela ini viral di media sosial tiktok dengan atensi sebanyak 4,8 juta jumlah tayangan parah banget tulis akun tiktok at info alam xx perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam pantesan istrinya gugat cerai kalau bener beritanya tulis seorang netizen mukanya merah banget Iris kesabaran lu setebal baja ujar netizen lain walaupun cuma bercanda fix kasihan Iris bela ucap netizen lainnya selamat menikmati pasca Amar Zoni tersandung narkoba ibunda Iris bela angkat kejarah pasangan Amar Zoni dan Iris bela dilanda bahara hal ini berawal setelah Amar Zoni tersandung kasus narkoba hingga dia ditangkap polisi di tengah kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni hingga kini dengan menjalani rehabilitasi tentu saja membuat sikis sang istri Iris bela terguncang sejak ditangkap satuan riset narkoba polres Metro Jakarta Selatan kini Amar Zoni telah dipindahkan ke Lido Bogor untuk menjalani rehabilitasi mengingat eses meni yang diterima penyidik bahwa Amar dinyatakan sebagai korban narkoba beberapa waktu lalu Iris bela pun memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian kehidupan yang dialaminya berbeda dengan Iris bela sang ibunda Susanti Arifin nuliskan sebuah status yang ditujukan untuk putri tercintanya yang mengatakan bahwa ia berhak dapat lebih baik dalam postingan Instagram tersebut Susanti membagikan post video yang menampilkan Iris bela tidak lupa sang ibunda juga turut memberikan caption dalam bahasa Inggris yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang saat ini menimpa Iris bela Be the change the world needs, rise up and fight for your purpose You deserve better, be life in yourself, tulis Susanti Kamu adalah kesatria kuatku, Iris bela, kamu kuat, berani dan cantik Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu bagaimana cara mendapatkannya Percayalah pada dirimu, berjuang untuk kebenaran Lindungi yang lemah dan bicaralah dari hati Jadi perubahan yang dibutuhkan dunia bangkit dan berjuang untuk tujuan Anda Kamu layak mendapatkan yang lebih baik, percayalah pada dirimu sendiri, tulis Susanti Arifin Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sempat saja ramai memberikan komentar Tak sedikit yang ikut membuatkan Iris bela agar mampu melewati masalah yang tengah ia hadapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iris bela memilih untuk kembali ke rumah ibunya dan siap menceraikan sang suami Amar Zoni Diketahui Amar Zoni ditangkap polisi atas kasus penyelagunaan narkoba jenis sabu Ini bukanlah pertama kali Amar Zoni ditangkap atas kasus yang sama pada tahun 2017 lalu Ria dua anak ini pernah ditangkap karena pengguna ganja Isu itu dikabarkan oleh kanal Youtube Haba Artis dalam video berjudul Hari ini tangisan haru Iris bela pamit pulang ke rumah ibunya dan siap akan ceraikan Amar Zoni Video yang tayang pekan lalu itu menjelaskan bagaimana Iris bela kecewa dengan sang suami Benarkah Iris bela kembali ke rumah sang ibunda dan menyiapkan proses gugatan cerai? Setelah ditelusuri Iris bela sama sekali tidak kembali ke rumah sang ibu maupun berniat untuk menceraikan Amar Zoni Bahkan Iris bela akan menyerahkan proses hukum sang suami seluruhnya pada polisi Tidak hanya itu wanita 26 tahun ini juga memohon doa kepada publik Jadi kesimpulannya berita bahwa Iris bela kembali ke rumah sang ibu dan berniat menceraikan Amar Zoni tidak benar alias hoaks Jadi konten berjudul hari ini tangisan haru Iris bela pamit pulang ke rumah ibunya dan siap akan ceraikan Amar Zoni termasuk dalam konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!